assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video dapur memikir kali ini mau bikin roti donat kentang jadi ini resep donat kentang yang saya bikin roti ya hasilnya empuk, lembut, rasanya gurih nah yang mau tau apa bahannya dan bagaimana cara aku bikinnya ditonton videonya sampai akhir dan jangan di skip, ikuti langkah-langkahnya untuk resep lengkap teman-teman bisa cek kolom deskripsi di bawah video ini atau screenshot disini langkah pertama, siapkan wadah yang lebih besar kemudian tambahkan 2 kuning telur lalu ini kita kocok lepas ya lalu tambahkan 130 ml susu cair full cream bule yang dingin, suhu ruang ataupun hangat lalu tambahkan 3 sendok makan gula pasir lalu tambahkan 1 sendok teh penuh ragi instan untuk penyimpanan ragi instan ini saya simpan di freezer ya supaya awet nah kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata dan gulanya larut setelah gulanya larut kemudian kita tutup kita proofing kurang lebih 15 menit setelah 15 menit ini sudah bergusa tandanya raginya masih aktif ya masih bagus dan bisa digunakan kemudian kita aduk supaya gasnya keluar lalu siapkan ayakan tambahkan 230 gram tepung terigu protein tinggi saya menggunakan merek jakra kembar lalu tambahkan 50 gram tepung terigu protein sedang saya menggunakan merek segitiga biru dan 2 sendok makan susu bubuk full cream semua bahan kering ini kita ayak ya supaya tidak ada yang mengerindil jika sudah ini kita aduk ya sampai tercampur rata disini saya aduk menggunakan spatula dan nanti akan saya lanjutkan ulen menggunakan tangan ya manual setelah tercampur kemudian tambahkan 1 sendok makan margarin atau butter kalau mau lebih enak kemudian tambahkan setengah sendok teh garam terakhir tambahkan 100 gram kentang yang sudah dikukus dan sudah dihaluskan lalu ini kita ulen ya kita campur sampai tercampur rata dan adonannya lembut dan kalis bagi teman-teman yang ada mixer boleh ya digunakan untuk waktu mengulennya atau mengaduknya kurang lebih 7-9 menit sampai adonannya lembut dan kalis jika dirasa adonannya terlalu lembek dan susah untuk dibentuk ini bisa ditambahkan dengan sedikit tepung ya nah seperti ini cukup ya memang adonannya sedikit lembek tapi tidak masalah masih bisa dibentuk lalu ini kita rapikan ya kita profing kurang lebih 30-45 menit atau disesuaikan dengan suhu ruang juga ya untuk profing jangan lupa selalu ditutup ya nah setelah mengembang ini bisa kita kempiskan kita buang gasnya seperti ini lalu kita bagi adonan kita timbang seberat kurang lebih 40 gram untuk satu resep ini dengan berat 40 gram jadi 18 kemudian kita ronding ya kita bulatkan seperti ini sampai permukaannya halus setelah kita ronding kemudian kita siapkan loyangnya yang sudah dilapisi dengan kertas baking paper kemudian kita susun adonan di loyang dan diberi jarak ya kemudian kita pipihkan adonan seperti ini untuk alas kertas baking papernya jika teman-teman tidak ada bisa kita oles aja loyangnya ya menggunakan margarin nah setelah kita pipihkan kemudian kita lubangi disini saya lubangi menggunakan spuit yang agak besar dan kita lapisi dengan tepung ya supaya tidak lengket lalu kita tutup ya kita profing dengan plastik atau spuit bersih sampai mengembang kira-kira dua kali lipatnya nah setelah mengembang seperti ini lalu siapkan olesannya disini saya mengoles menggunakan susu bubuk yang dicairkan dengan sedikit air untuk olesannya bisa juga menggunakan susu cair full cream atau susu evaporasi nah ini kita oleskan ke seluruh permukaan rotinya ya setelah kita oles menggunakan susu semuanya kita tunggu sampai meresap dan sambil menunggu disini saya siapkan satu sendok makan tepung terigu yang dicampur dengan sedikit air lalu akan saya campur dengan coklat pasta atau bisa juga dengan pewarna coklat karena saya tidak ada pewarna coklat disini saya menggunakan coklat pasta ya nah setelah berbentuk pasta seperti ini kemudian kita beri pewarnanya atau pasta lalu kita aduk sampai tercampur rata setelah tercampur rata kemudian kita pindahkan ke plastik piping bag dan kita bentuk atau kita beri motif di atasnya seperti ini ya oh ya sekalian mengingatkan ya bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Daburma Miki saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung dan bagi teman-teman yang belum subscribe minta tolong tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari kami kemudian saatnya kita oven sebelumnya oven sudah saya panaskan 10 menit sebelumnya sampai panasnya stabil dengan suhu atas bawah kurang lebih 180 derajat sampai 200 derajat untuk waktu meng ovennya disesuaikan dengan oven masing-masing ya disini saya oven kurang lebih 30 menit nah setelah dirasa sudah matang kemudian bisa kita keluarkan dari oven nah alhamdulillah ya roti donat kentangnya sudah jadi ini tuh enak banget rasanya gurih teksturnya sangat empuk lembut teman-teman wajib coba ya sekian dulu video dari Daburma Miki semoga resep ini bisa bermanfaat sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati